Saudari dan saudara, selamat berjumpa dalam KTKC. Pada kesempatan ini, saya akan melihat panggilan dan alasan mengapa para pengikut Yesus Kristus itu diundang untuk selalu mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan Allah Bapak, kebesaran-kebesarannya, keajaiban-keajaibannya. Dalam kitab Tobit, bab 12, ayat 11 dikatakan demikian. Segena kebenaran hendak kuwartakan kepada kamu dan tidak kusembunyikan apa-apa terhadap kamu. Sudah kukatakan kepada kamu, Baiklah rahasia Raja disembunyikan, tetapi pantaslah perbuatan Allah disingkapkan. Kitab suci itu berisi madah pujian, berisi nyanyian. Ada nyanyian pujian, ada nyanyian kesedihan, ada juga nyanyian permohonan. dan semuanya itu dinyanyikan untuk memuji keajaiban, keagungan, kebesaran Tuhan Allah Bapak, untuk bersyukur atas kebaikan, keindahan, karya-karya Tuhan Allah Bapak. Memang, kesengsaraan dan penderitaan juga kegembiraan melewati hidup manusia. Tetapi, keajaiban Tuhan Allah itu sangat indah. Dan pada hakikatnya, keajaiban Tuhan Allah Bapak itu sungguh-sungguh indah, meskipun keindahan itu seringkali tersembunyi dari mata manusia. Dalam Kitab Keluaran Bab 34 Ayat 10 Tuhan sendiri mengatakan bahwa perbuatannya itu ajaib dan memang begitu banyak keajaiban yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dikatakan demikian di dalam Kitab Keluaran Bab 34 Ayat 10 Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsa ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan sebab apa yang kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dasyat. Mengapa mewartakan keajaiban keindahan perbuatan Tuhan Allah Bapak? Pertama karena keajaiban dan keindahan tersebut menyangkut manusia menyangkut umat beriman jadi setiap hari umat beriman adalah saksi istimewa dan merupakan tugas untuk membagikan keajaiban keindahan perbuatan Allah Bapak kepada orang-orang sejaman demi kebaikan bersama. Yang kedua karena keajaiban Tuhan Allah Bapak itu mengingatkan umat beriman bahwa dunia sangat indah dan pada hakikatnya memang indah kendati seringkali terselubung dari mata manusia keindahan itu tetapi keindahan itu menampakkan dirinya kepada umat manusia jika umat manusia itu sungguh-sungguh ingin melihatnya dalam nyanyian pujian Maria atau kidung Maria atau Magnificat kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria sebagai manusia seperti umat beriman lainnya melihat menemukan keajaiban dan keindahan perbuatan-perbuatan Allah itu sehingga dalam nyanyian atau pujian Maria itu Bunda Maria mengatakan demikian jiwaku memilihkan Tuhan dan hatiku bergembirakan Allah jurus selamatku sebab ia telah memperhatikan perendahan hambanya sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus nyanyian pujian Maria ini dapat dibaca di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sambutnya Bunda Maria memaklumkan memberi kesaksian bahwa Tuhan Allah Bapak itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan Rasul Petrus di dalam suratnya yang pertama bab 2 ayat 9 mengulang kembali perkataan yang di katakan oleh Bunda Maria tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah Bapak Rasul Petrus mengatakan demikian tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib apakah keajaiban apakah kebesaran apakah keindahan yang telah dibuat oleh Tuhan Allah Bapak yang telah dibuat oleh Tuhan Allah Bapak sendiri di dalam Masmur 40 ayat 6 dikatakan demikian banyak banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allah ku perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau aku mau memberitakan dan mengatakannya tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung kemudian